Hai kembali lagi dengan Nora HNR kali ini kita mau masak baby kailan chicken nah ini nih yang sudah jadi prosesnya kita akan bagi oke stay tune bahan-bahannya ini nih bawang putih 3 siung bawang merah 4 siung daging ayam filet 150 gram tepung maizena 1 sendok makan tepung merica 1 sendok teh sayur baby kailan 350 gram saus tiram 1 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan garam secukupnya sayurnya kita cuci dengan bersih karena kita tidak potong-potong sayurnya kita akan masak seperti ini sehingga sayurnya harus kita cuci dengan sangat bersih supaya jangan ada ada kotoran atau hama terselip di sela-sela daripada sayur tersebut Oke kuncinya kita harus cuci bersih kita cuci di air yang mengalir ya beri 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 merige Setelah kita cuci dengan air yang mengalir, selanjutnya kita rendam lagi dengan air garam supaya benar-benar bersih dan kumannya mati, oke? Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Terima kasih. Bawang diiris-iris terlebih dahulu sebelum di blender. Supaya cepat halus pada saat proses blender. Kalau tidak kita potong-potong bawangnya, sering bawangnya tidak halus. Dan biji bawang masih tetap ada. Jadi, kita iris dulu sebelum di blender ya, Bu-Ibu. Oke. Nah, ini kita mau proses blender. Selanjutnya, kita potong daging ayam. Saya potong ukuran 1 cm x 2 cm. Tapi, ini sesuai selera ya, Ibu-Ibu. Terserah kita mau ukuran seberapa. Tapi, jangan terlalu gede. Supaya dia mateng pada saat kita menumis. Terserah kita mau ukuran seberapa. Terserah kita mau ukuran seberapa. Bawang putih dan bawang merah tadi, yang sudah diiris, kita blender sampai halus. Ini dia. Sudah jadi. Selanjutnya, kita akan proses tumis. Step selanjutnya, kita tumis bawang putih dan bawang merah tadi sampai harum. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya, setelah harum, kita masukkan ayam. Sambil dikacau terus. Supaya jangan gosong dan bumbu tercampur merata ke dalam daging tersebut. Kita masukkan saus tiram sebanyak 1 sendok teh. Ini juga sesuai selera ya, bun. Kita tambahkan air untuk mematangkan ayam tersebut. Kita tutup supaya lebih cepat matangnya. Dan kita tunggu sebentar sampai matang ayam. Setelah ayam setengah matang. Kita masukkan garam 1 sendok makan atau sesuai selera. Dikacau supaya garam tercampur merata. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya, kita masukkan sayur yang sudah dicuci bersih tadi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan kita tutup supaya sayurnya cepat layu dan lebih cepat matang. Terima kasih telah menonton. Setelah sayurnya cepat matang. Setelah sayurnya layu, kita tambahkan sedikit air panas untuk mematangkan sayur tersebut. Kita tambahkan air panas untuk mematangkan sayur tersebut. Kita tambahkan air sedikit lagi. dan kita tambahkan air panas untuk mematangkan sayur tersebut. Kita tambahkan air panas untuk mematangkan sayur tersebut. dan kita tambahkan air panas untuk mematangkan sayur tersebut. Nah, ini dia. Jadi deh sayur baby kailan chicken kita. Taraaa. Ini dia. Oke. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Oke. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih atas menonton terima kasih atas menonton oke